Terkadang aku mendapat kesulitan untuk menggapai rak tertinggi, tapi berhasil juga. Bahkan aku juga kesulitan mengambil buah dari tempat penumpanan buahnya. Aku merasa canggung saat banyak orang yang memperhatikan caraku mengambil sesuatu. Aku langsung saja kesal. Tantangan dalam hidup sendiri dan tidak mempunyai keluarga bukanlah semata-matanya bersifat fisik. Bukan karena tidak ingin dianggap cacat atau semacamnya, tapi untuk menyadari bahwa mereka tak ada. Aku tidak takut untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang menyangkut fisik. Kadang aku berpikir, aku telah kehilangan apa sebenarnya selama ini, dalam aspek lain hidupku. Kita semua butuh berseimbangan. Saat ini, karirku sangat memuaskan. Tapi ketidakseimbangan dalam hidupku adalah tidak adanya aspek keluarga di hidupku, atau bahkan aspek sosialnya. Kurasa sangat memaksa untuk mengenal dirimu sendiri, karena kau tak bisa menghindar dari dirimu sendiri. Kau tahu, kau cuma bisa menonton TV berlama-lama atau melakukan banyak hal. Tapi kau tetap harus pulang ke rumah dan melakukan hal alamiah. Aku harus melakukan kontak mengetahui siapa John sebenarnya. Apakah John sebagai anggota keluarga PAPI, atau John sebagai anggota masyarakat sekalipun. Aku berusaha mencari tahu siapa sebenarnya John, dan mencari tahu jati diriku sebenarnya. Tumbuh dengan jauh dari keluarga dan komunitas yang berbeda, memberi John kesempatan untuk berusaha. Tuntunan dari seluruh keragu-raguannya. Tetap berhubungan dengan rutinitasnya, dan keluarganya sangat sulit. Ia selalu pilih prioritas yang utama. Sangat berbeda hidup sendirian di sini, karena kita bertemu banyak orang, dan saat aku kembali ke rumah, aku merasakan mendapat kemampuan yang luar biasa, karena keadaan sangat berubah. Bukan cuma penerimaan saja, tapi hal lain yang sangat penting yang kurasakan. Keluarga membuat John terus mampu memandang sesuatu. Itu mengingatkan kita dengan hal terpenting dalam hidup, sehingga ia mampu berbagi pesan dengan orang lain. Mungkin yang terbaik dari semuanya, itu mampu membantu John terus bertahan. Ketika harus tumbuh bersama tujuh saudara, kita harus berlomba minta bagian, atau terlambat takkan dapat. Kau takkan tahu itu milikmu atau bukan. Mereka juga bisa menyenangkan suasana. John, awas John! Kemari! Mau ke situ! Mereka tidak membatasi bahwa aku tidak punya lenang. Itu hanyalah John. Ada beberapa aspek yang terus kuusahakan dalam hidupku. Salah satunya adalah ungkapan rasa syukur. Membantu orang lain memfokuskan diri mereka dari apa yang mereka miliki dan tidak mereka miliki. Terima kasih telah menonton!